Halo, perkenalkan nama saya Mikael Latrian Suros Putro. Saya kelas 5B. Saya akan presentasi tentang organ gerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bangun dari tubuh. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memuamanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Contoh organ gerak ular. Organ gerak ular adalah tulang, punggung, dan otot. Fungsi tulang, punggung, dan otot pada ular adalah untuk bergerak atau meluncur di tanah. Ular meluncur di tanah dengan membentuk lingkaran ke samping yang mendorongnya ke depan. Hewan tersebut meluncur di tanah dengan bantuan tulang punggungnya yang panjang dan otot yang menempel padanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati.